Intro Badan Narkotika Nasional Kota Siantar menggelar konferensi pres terkait kasus narkoba dengan pelaku seorang pegawai honorer Satpol PP, Pemkap Simalungun bernama Riki Batara Armindo Siburian alias Gading. Menurut Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Siantar Kompol P. Ketaren, penangkapan tersangka atas informasi dari masyarakat bahwa akan ada satu unit mobil jenis Toyota Ras membawa narkoba jenis sabu. Kemudian BNNK Siantar melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Pihak BNNK Siantar kemudian mengikuti tersangka dari rumahnya di Emplasmen 1 Dolok Melangir, Kabupaten Simalungun hingga ke Pematang Siantar. Setelah berada di Jalan Vihara Kota Pematang Siantar, BNNK langsung menghentikan dan menggeladah mobil jenis Ras tersebut. Dari dashboard mobil, BNNK Siantar menemukan 3 paket jenis sabu dengan berat kotor 0,7 gram dan berat kotor 2,12 gram yang ditempel dengan lakbat. BNNK Siantar kemudian membawa tersangka beserta 3 paket jenis sabu, 1 unit handphone serta 1 unit mobil ke kantor BNNK Siantar untuk dilakukan pengembangan kasus. Yang pertama kita mendapatkan informasi dari pekerjaan bahwa ada penyelaksanaan narkotika yang dilakukan oleh saudara RAS ini ya. Kemudian kita melakukan penelitian, penyelidikan, dan benar adanya. Setelah itu kita ikuti perkembangannya, kita mendapatkan informasi bahwa ada pergerakan terhadap tersangka dari rumahnya ke Siantar. Siantar, kita melakukan penyelidikan, penyelidikan, dan ketika dia memasuki mobilnya, dan disitulah kita temukan, di cabut-cabut, dan kita berubah sebagai narkotika. Riki Batara Armindo Siburian dikenakan Pasal 114 Ayat 1 Subsider Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Cebrata TV, Salam Cebrata.